Kederaan Tentek Masyarakat yang berjalan kaki, senggol, kendaraan, dan seterusnya Kalau dulu masih dituntun sekarang sudah enggak lah Kami koordinasi dengan teman-teman Salantas dan KAI Akhirnya kita pilih manajemen TKI Salantasnya dengan secara fisik Akhirnya kita buat Itu pun kami tetap memperhatikan kepentingan terutama disabilitas Jadi kalau secara desain itu ada lengkungan, ada lengkungan gini Itu untuk kursi roda dan untuk kepala saudara-saudara kita yang menggunakan kursi roda itu tetap masih aman Bagi pengendara sepeda masih silahkan akan Tapi untuk melewati silahkan diangkat Saya pun sering bersepeda yang biasa lah gitu ya Ada obstacle harapan kita Karena itu perlintasan kereta api yang cukup padat Meskipun masih bisa dikutuk perlintasan jalan kaki maupun sepeda Tetap memperhatikan kanan-kiri dan ikuti rambu-rambu dari KAI manakal ada kereta melintas Pecah Kail itu zona ya Biasanya zona dari tubuh sampai dengan stasiun Yang dari di kalasan-kalasan untuk layanan Sehingga ya memang situasi ini yang menjadi proses pembiasaan juga Kalau memang kondisi sangat darurat harus melintas ya tetap melewati jalan keleringan Karena memang ini cukup berbahaya apalagi dengan penumpang yang cukup berat pada saat melintas di rel Itu pun kondisi mejanya juga tidak flat ya Itu pun juga berbahaya